Ada Uranus yang dipasangin di area offline untuk melawan Dan kita bakal masuk ke game kedua kita antara Auron Fire dan juga Biggeron Bravo Wow, kita lihat disini masih di dalam class Kaiden Kasei Boy Menunggu Minion yang bicik sampai di era Midlane Mereka tau tadi kan sebelumnya Biggeron juga sempet menggangguin saat ngambilin kapi race Boy Sudah terkena Flameshot 2x Flameshot langsung sekarang Itu untuk kumul mundur sih Jadi mereka harusnya bisa ngamanin buffnya lebih Tapi tapaknya nggak begitu dari Sky Mau lebih harus mendapatkan buff yang berhasil di steal oleh A Luar biasa sehingga sekarang tim Auron Fire tidak memiliki blue buff sehingga akan kesulitan sebagai seorang Alice Dimana hero Midlander Mage yang membutuhkan banyak sekali konfungsi Dimana mereka harus kehilangan mananya dan disini race Boy sudah mulai mencari-cari high Tapi tidak menjadi apa-apa hanya mencari-cari sedia dan membersihkan Minion di era Midlane Dan kemudian kembali mengumpulkan kundi-kundi gold Dingo Benar, berniata ini yang pakai di area Midlane itu si cloudnya ya Jadi dia enak banget rotasinya bantuin arah bawah ataupun juga atas Cloudnya itu benar-benar diposisikan dia bisa ngelawan sih Sebenarnya ini kalau kita lihat terpaksa ya Karena disini sebenarnya Alice yang dia seharusnya melakukan mobilisasi yang baik Tapi disini dia tidak ada mana ya Sehingga disini cloudnya dia harus segera bantu backup untuk melakukan landing Tapi selain di area bawah despair apakah lagi-lagi bakalan terpik off kalian jadi first bot Tampaknya kali ini despair harus bukakan dan first bot Didapatkan dengan sangat mudah ya dikroyok satu lawan empat dan di atas Akankah terjadi pertukaran di atas dan penyakankan sedikit sulit membunuh seorang Uranus namun mati juga elu ya Yang dikena Molina Smooth langsung dikommit Nika langsung coba untuk cutting creamnya Cutting creamnya udah didapetin juga beberapa ring shorts di area atas Jago Dan nampaknya disini akan ada pertukaran taret Auto taret di top lane dan di bottom lane dari masing-masing aura FMPG Chrome Bravo Keduanya bakalan cukup tuker-tukeran aja Gak masalah untuk fase awal kali ini Dan disitu nampaknya grog mengganggu-ganggu saja Mengganggu seorang Uranus yami-yami Biar Uranusnya Oh! Tinggal sedikit lagi Udah habis minionnya Itu biar Uranusnya sendiri gak balik ke area atas ya Area atas untuk bisa defense ke rednya sendiri Tapi kita bisa lihat juga pergerakan dari BG Turn Bravo disini Lagi-lagi mencoba untuk mengarahkan ke Gisper Bakalan coba skill buffnya terutu-tahu Red buff diamanin Karena di sisi atas juga red buffnya dianggir sama Gisper Iya tuker-tukeran aja nih Bo Tuker-tukeran aja sama-sama commit ya Sama satu lane-nya Tapi tampaknya kalau kita lihat Terusnya kembali lagi di Loaning House Sampai akhirnya dia harus kembali ke Uranus Ini kompak banget ya Musuh-musuh Ini kayak strateginya Mengarah kemana semuanya juga ikut Ini kompak banget Mirroring aja sih ya Iya mirroring aja nih Aura Fire sampai Gisper Bravo Tapi kita lihat Siapakah yang disini bisa mengungguli war-nya Karena kita lihat di pertandingan kedua ini Kedua tinggi mainnya lebih hati-hati Bener gak Rian? Lebih hati-hati Dari Aura Fire harus bisa mengungguli Dan kita bisa lihat Lagi-lagi Why Nuts-nya bakalan Dikasi farming Dijagain sama dua hero sekaligus ya Aja dan juga Digi-nya Sedangkan di area bawah Hyami juga Cuman bisa nge-defending Dan kembali lagi di spek disini Tetap menggunakan emblem tank-nya Tenggol Dia merasa Kayak skill ataupun passive-nya Udah cukup damage-nya Dia cuma kurang bener Tenggi aja harusnya Iya mungkin pertimbangannya begitu Tapi disini sudah memasuki manager 3478 Masih belum ada yang jatuh oleh kartel Apakah langkah ada terjadi Setelah tempatan darah salingnya Namun tidak Disini ada dua burung yang sudah masuk kelas Di area Midlands Belum ngapak-ngapain Kasih hanya check-check Memberikan vision dan informasi Iya Trapping Yang akhirnya ditauin hike Bener-bener berhati-hati banget Masih bisa To pick up cukup baik juga Di area Midlands Tapi disini pergerakannya Apakah bakalan ke Sandwich Dua hero dari tim Aura Fire Dari sisi belakang Udah ada Why Not juga Yang bakal menumbangkan Dari seorang Clark Hart Menumbangkan lagi-lagi di G-nya Yang dikasih Kayak nih Dia dua kali dapetin kill Bener banget disini Nampaknya Skill yang dikeluarkan di G-nya itu Tepat sekali ya Di sial Elise nanti mau blink Ternyata bisa dengan mudah Digagalkan Seorang A Yang sudah mendapatkan Dua 0-0 kill Dan disisi bawah Kita juga bisa lihat Dari seorang Yami Mencoba untuk mempertahankan Turretnya Tapi disini Udah ada tiga hero dari Aura Fire Bahkan Tidak ada dua Mencoba untuk Dapetin area Turret Tapi disini Minirnya udah habis Tidak bisa Bener banget Bener banget Sebenarnya disini untuk Sergi kill Aura Fire hanya memimpin 1 kill saja Tapi kalau misalnya kita lihat Dari sisi gold Sudah ada 2.000 keunggulan Gold swing dari Peggya Dan kita lihat disini Brunonya sudah rumah yang kaya Dengan memimpin 3.000 gold Dan sudah mendapatkan I think jungle 3.000 gold Dan kita lihat juga di Sebenarnya sama Yami Itu jadi pertarungan keras doang Bersih-bersihin aja Di area bottom lane nya Sedangkan Bruno tadi juga enak banget Udah dapetin turret di atas Nge zoning out Biar nge cutting clip juga Jadi gak ada minion yang Sampai ke area sungainya Dan mereka dapetin turret secara Bener banget Dan disini sebenarnya A cukup mengganggu ya A disini cukup mengganggu Dengan auto alarm bomb Dan juga reverse time Yang dia gunakan Tepat sekali Sehingga flowing bomb dari Alice nya itu Sebenarnya agak kesulitan Waktu dia mau melolos Iya Dan buff nya Dapatkan oleh Bruno tadi ya Iya Setampaknya disini Dari seorang Uranus Harus mundur aja Karena gak bisa ya Menahan tempuran juga Mungkin kalau 1v1 sama Disband gak masalah Tapi hike yang ngebantuin itu Bakalan jadi PRD Pada dia tumbang Yaudah relain aja turret Dan disini aura fire berusaha Terus main objektif ya Taret dan ditarif Dia hancurkan Yes Kalau kita bisa lihat Gigi juga Satu hero yang ngeselin dengan Alarm bomb nya ya Dia bisa ngecicil musuh Semuanya udah mulai kecicil Karena alarm bomb sendiri Bisa di-stack 2 kali Udah kecicil parah Mereka jadi harus mundur Tapi tetapnya disini Race boy Mencoba diincar Langsung aja 4 hero Mengarahkan ke arah race boy Race boy Tampaknya bakalan susah Dan harus dibangkan oleh Wow Resurrecting soon Wow Sementara itu di area Mid lane nya Higerun Bravo Bakalan commit Untuk bertukaran Dan didapetin aja Turret nya Nah disini Bigerun Bravo Merupakan strategi yang Bagus sekali Dia mau merelakan Seorang race boy Tapi dia bisa dapat Taret mid lane nya Karena disini Taret mid lane sangat-sangat Berharga ya Berharga Karena dengan hilangnya Turret di mid lane Mereka enak banget Untuk zoning ke area junglenya Tim Aura Fire Bisa ngetramping juga Di bus nya Malah dari Aura Fire Terasa dikandangin Bener banget Dan itu akan memberikan Vision yang lebih besar Sehingga mereka percaya diri Untuk melakukan Tartal barusan Yes Bener banget Dia dipergerakan Selalu bertiga dari Wynance Bagus sekali Ngeratain jungle-jungle nya Enggak dikasih makan Dari tim Aura Fire Karena Clark sendiri Kalau emang gak jadi Ya Apalagi Apalagi Menarik seorang Nana Masih bisa kabur Tapi ada Sebuah Flameshot Yang baik sekali Dari seorang Sky Bener banget Dia gak mau menyanyiakan Divine Judgment Gak boleh Ini Divine Judgment udah keluar Tapi gak mati Oh tenang masih ada Flameshot Masih ada Flameshot Jangan menyanyiakan Ulti Begitu saja Tanpa ada pertumpahan darah Gitu katanya Pertumpahan darah Tapi tampaknya dari S.R.L. Masih bisa menutupi Ada reverse time Harus dibalik keadaan Dan S.R.L. harus kebangga Lagi-lagi E! Digi Nice play Semakin lucu ya Ini yang namanya E ya Sudah dapat Killing Spree Pagi-pagi ini Burung lucu yang pemberani ya Ini kayaknya Wainasnya jadi Keseluruh sendiri Loh yang kaya kok jadi Divinya ya? Bukan Carrie-nya ya Gimana ya? Scrap-an lu yang kaya ya? Oke lagi-lagi Divine Judgment Berhasil mendapatkan Clash Harus membangkan Clash masih sangat suci banget Untuk fase awal tampaknya Tapi tadi lihat gak Banyak sekali Ultimate Yang dikeluarkan Ada Divine Judgment Kemudian Jessa juga mengeluarkan Molina Blitznya Tapi tidak berpengaruh Apa-apa Karena si giginya sendiri Disini punya Yes, dia punya Ultimate Journey-nya Jadi bisa Langsung Menetelisir gitu Clash-clash-clash-clash-clash-clash-clash-clash-clash-clash-clash-clash-clash-clash-clash-clash-clash-clash Dan lagi-lagi Enak banget Ngeceknya Ngecek area basnya Cuman lemparin aja Alarm bumi Begitu mudah Kita tahu Iya Kita tahu ada musuh disitu Sekarang Tartel Apakah bakalan dikontes Alatima Aura Fire Mereka harus Bisa Menambah kubungi mereka sih Jangan kasih free Kalau bisa Kenapanya disini Tartel akan Terus pikir oleh Bisa mendapatkan Tartel Bisa mendapatkan Tartel Dengan bunda Akan terkini Dan Sky mengeluarkan Tangerine Dan bisa merumbangkan kembali Seorang Nana Dan Heslin Didapatkan oleh Hai Iya Ini terjadi pertukaran Juga untuk satu Ini inisiatur dari Tim Bia dan Bawo Baik banget Mereka tahu disitu Udah ada Si Ezreal ya Kalau nggak salah Dia tahu ada Ezreal Jeza juga udah kena Flameshot Parah banget Hike juga malah maju ke Area depan dan langsung kabur aja Tumpang lewat aja Tapi Ezreal yang sebagai Lini depannya Udah langsung ditumbakan Dan mereka jadi Enak banget Sekarang nggak ada yang nge-zoning mereka Jadi harus bisa Dapetin Lord dengan cepat Paling zoning-zoning aja Ke area depan Dia setiap Lakukan sekarang Biar nggak ada yang ngegangguin Ketika ngelort Dan kayaknya Apakah berhasil di-steal skill Tapi Lord Masih bisa diamankan Langsung aja Keluar Hike Disini Papaknya sangat lihit Ke arah Tim Bia dan Bravo Harus menurut jenak Masih mencoba commit Udah ada defense adjustment juga Yang didapatkan Langsung dikeluarkan Time Journey Untuk mengeluarkan Profumol dari tim Aura Fire Dua hero tumbang Dari BK turn Bravo Dan satu hero tumbang Dari Aura Fire Tapi apakah ini Adalah strategi Yang cukup berpengaruh Untuk menahan Lord Yang akan mulai Mengharas Base Aura Fire Dari arah top lane Tapi ini merupakan kesempatan bagus Di mana Bisa dengan mudah mendapatkan Outer tarif Di arah mid lane Dan mereka akan langsung Keser ke arah bottom lane Untuk mempunyai lane Yang ada di arah bottom lane Di sebelumnya Di sini Brog masih Boyol Ini sebenarnya mereka lumayan Buying time juga ya Buying time Tapi emang salah satu keputusan baiknya Mereka gak dapat Lord Tapi mereka bisa Dapatin Ngetumbangin core-nya Si White Nuts itu Jadi setidaknya Mereka gak bisa Mempertahankan Satu turret ya Di area mid lane Tapi di sini Lordnya Masih hidup Masih kokoh Walaupun harusnya Bisa ditumbangin Tapi pertukarannya Turret di area mid lane Karena udah kita lihat aja Zoning out-nya di area map-nya Dari gigi Dan juga Kajanya Coba maju Oh nice barrier Sangat bagus sekali Sampai akhirnya Turret di area mid lane Sudah aja di tempat Benar banget Dan di sini Lordnya Sudah dihancurkan Dengan sangat mudah oleh Hyde Jadi di sini Momit ke arah Bawahnya Langsung aja Didapetin turret demi turret Tapi ada despair Yang sangat dekat Di belakang Yami juga disumbangkan Tampaknya ada beberapa free hit Double key Dapatkan oleh Alice Why not Jadi bulan-bulanan Dan Harus tertumbangkan Wow, tadi Molina Bliss Yang dikombokan Dengan blood out-nya Dari Alice Itu merupakan Kombo yang sangat baik Jadi dimana Molina Pada kakak? Begitu Molina Bliss Men-stun banyak sekali hero Dari Bigetron Bravo Dan saat itu juga Glowing blood dari Alice Bisa masuk Dan disitu Dia langsung menyalakan Blood out-nya Dan menghancurkan Beberapa hero sekaligus Limbo Langsung Itu combo-nya harus Karena kemasan Otomatis Gak ada yang ngincer ke arah Alice Dan Alice-nya enak banget Beneran Beneran Dan disini sepertinya Cloud nanti terus mengejar Positive gold Yang dimediki oleh Why not Oh ya Sekali Mereka harus bisa balikin keadaan Sekarang Enak banget Jadi bisa farming Mungkin mereka harus bersih juga Di area no play-nya Sampai akhirnya Balikin lagi Minion-nya Jangan sampai pressure Ke arah mereka Dan mereka disini mulai mengatur posisi ulang Mereka mulai landing lagi Mereka masih percaya diri Nampaknya Di saat ini Bigaton Bravo lumayan kesulitan ya Mereka harus mundur lagi Atur posisi ulang lagi Bahkan untuk menunggu loft datang kedua kalinya Atau menunggu salah satu tim mereka Tim musuh melakukan blender Sehingga mereka bisa masuk dengan muda Oke Terus digantuin ini Cari vision lagi Iya Langan lagi Nice Slime shot Bagus banget Iya Ini waduh cakep banget nih yang namanya Egg Wah Gila Dapet parah banget sih ini Iya dapetin terus loh Dapetin terus loh Iya Udah dapetin kill Dapetin buff Tapi tampaknya di area bawah Udah ada Yami yang sedikit harus mundur Coba untuk mempertahankan Dan Minion-nya clear Tampaknya masih coba komika Tapi disini udah ada Banyak sekali hero-heronya Udah ada dikeluarkan reverse time Karena dispel Dispel harus ditumbangkan Atau tidak Masih bisa cukup bertahan Yami harus mundur sejenak Bakalan keluar ke arah depan Egg Tampaknya sangat free hit Ga ada Ace Boy Dan Ace Boy yang disumbangkan Yami juga Airnya ditawak ke Mania Oleh Nana Wap out Molina Blizz dari Nana tadi datang tepat sekali Di saat darah musuh sudah tinggal sedikit Dia langsung meluarkan Molina Blizz dan menyentun banyak musuh Dan kemudian hero-her langsung menghabisi Apakah ini akan menjadi Ini tadi Bentar Bentar Sehingga fokus ada Time sign juga Tapi juga saat yang tepat Karena masih punya Karena masih ada crown color Dan tampaknya Dari Aura Fire Berlangsung membalikkan keadaan Dan Tramping is real Game kedua dimenangkan oleh Aura Fire Luar biasa Aura Fire Seperti yang tadi kita bilang Bahwa ada blender Yang dilakukan oleh Tim Bigetron Tim Bigetron Iya Nah itu masalahnya Mereka ngapain ya Nge-war in Ketika Midian News Sebenernya sudah dihabisin Sama Yami di area bottom lane Terus mereka Ya udah kita war in Karena disitu Ada dua sosok ya Ada Hike Dan juga Ezreal Tapi sayangnya Cover-an Backup-an Dari tim Aura Fire Langsung kerja Terima kasih